Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita bahas sebuah permainan Yang sulit dipercaya Bagaimana tidak Untuk memperoleh kemenangan Adolf Andersen Mengorbankan menteri Dua penteng plus gajah Sementara perwira-perwira lawan masih utuh dan lengkap Partai yang super indah ini Dimainkan di London pada tanggal 21 Juni 1851 Dimana Adolf Andersen yang pegang putih Berhadapan dengan Lionel Adabert Bagresenfeld Mari langsung kita simak partai yang spektakuler ini Adolf Andersen mengawali permainan Dengan peon E4 Dan Lionel Adabert Bagresenfeld Membelas dengan peon E5 Dan setelah peon F4 Tambahlah pembukaan Hindia Raja Peon pukul peon F4 Langkah sederhana kuda F3 Adalah lanjutan yang paling populer Sebuah pengembangan kuda Dan sekaligus menjaga petak lemah H4 Yang ditarget menteri hitam Namun ini adalah Adolf Andersen Yang suka bermain tajam dan penuh komplikasi Kali ini dia bermain api dengan langkah Gajah C4 Variasi yang kurang begitu populer Namun sangat tajam dan penuh komplikasi Dan permainan berlanjut dengan Menteri H4 sekat Raja F1 Peon B5 Untuk mengusik gajah C4 Yang memelototi peon penting F7 Gajah pukul peon B5 Kuda F6 Kuda F3 Menteri H6 Posisi ini juga pernah terjadi Pada partainya Nicholsort Saat berhadapan dengan Gary Kasparov Pada turnamen London Rapid Babak 3 tahun 1993 Yang mana Nicholsort melanjutkan dengan Kuda C3 Dan Gary Kasparov menjawab dengan Peon K5 Dan permainan berhasil dimenangkan Nicholsort Setelah langkah ke-15 Namun pada permainan ini Putih rupanya Lebih suka melanjutkan dengan Peon D3 Dan hitam membalas dengan Kuda H5 Pada posisi ini Benteng G1 Saya rasa patut dipertimbangkan Untuk bermain di sayap raja Dengan mempertimbangkan Peon G4 Pada saat yang tepat Namun rupanya putih memilih Kuda H4 Untuk meraih peta F5 Yang memang cukup ideal untuk kuda Menteri G5 Kuda F5 Pion C6 Pion G4 Kuda F6 Pada posisi ini Langkah sederhana Menyelamatkan gajah yang ditekan Pion Ke A4 Juga bagus Namun rupanya Putih lebih tertarik Untuk bermanufur Di sayap raja Maka melangkah Benteng G1 Membiarkan gajahnya Dilahap Peon hitam Dan disini Langkah hitam Dengan Peon H5 Saya rasa diperlukan Untuk mengantisipasi tekanan Di sayap raja Namun rupanya hitam Lebih tertarik Dengan gajah yang gratis Maka melangkah Peon bukul gajah B5 Peon H4 Menteri G6 Peon H5 Terus mendesak Menteri hitam Dan untuk menambah Penguasaan ruang Di sayap raja Menteri G5 Menteri F3 Untuk mendukung gajah Mencaplok Peon F4 Dan untuk menghindari Menteri hitam terjebak Dalam kepungan pasukan putih Hitam melangkah Kuda G8 Gajah bukul Peon F4 Sebuah langkah strategis Penempatan gajah Ke petak yang ideal Dengan tempo mengancam menteri Menteri F6 Kuda Sidika Kita saksikan disini Meskipun putih Kalah sebuah perwira Yaitu gajah Namun diuntungkan Dengan perkembangan Para perwiranya Sementara hitam Meskipun unggul gajah Semua perwiranya Masih tidur ngorok Di baraknya Atau di petak aslinya Kecuali menteri Gajah C5 Sebuah pengembangan perwira Dengan tempoh ancam penteng Di G1 Dan putih memberi Counter attack Atau serangan balik Dengan kuda D5 Penempatan kuda Ke petak yang ideal Ancaman terhadap menteri Dan menyimpan potensi Skat Di petak C7 Menteri bukul pion B2 Walaupun langkah sederhana Dengan benteng E1 Juga memungkinkan Namun Andersen yang dikenal Dengan suka langkah-langkah taktis Memilih langkah yang penuh Komplikasi dengan Gajah D6 Gajah bukul penteng G1 Dan lagi-lagi Putih membiarkan Perwira-perwiranya Di lahap hitam Satu demi satu Dan memilih langkah Pion E5 Menteri bukul penteng A1 Skat Raja E2 Dua penteng dan satu gajah Sudah dikorbankan putih Namun Raja Hitam Dalam kondisi Kepungan perwira-perwira putih Pertanyaannya adalah Mampukah hitam Menetralkan tekanan putih Dan membalik keadaan Atau harus menghadapi Kenyataan pahit Rajanya kena skakmat Dan disini Saya rasa Gajah hitam ke A6 Sedikit memberi harapan Bagi Raja Hitam Untuk bisa meloloskan diri Dari serbuan pasukan putih Yang sudah dalam kondisi Siap sedia Namun rupanya Hitam memilih Kuda A6 Dan putih pun Mulai melancarkan aksinya Dengan Kuda pukul Pion G7 Skat Raja D8 Dan saya rasa Sekarang waktunya Bagi pecinta catur Menebak langkah Adolf Andersen Untuk memetik kemenangan Dalam partai ini Setelah memberi beberapa Pengorbanan Para perwiranya Silahkan Dipost videonya Bila perlu Waktu tambahan Baiklah Saya kira Jawabannya Sudah Ditemukan Jawaban dari Andersen Yang memaksa Raja Hitam Tidak berkutik Adalah Menteri F6 Skat Lagi-lagi Putih Membiarkan Menterinya Jadi korban Kuda Hitam Dan setelah Kuda pukul Menteri Di F6 Putih Mengakhiri Permainannya Yang tidak hanya Sangat cantik Tapi juga Super fantastis Dengan langkah Gajah E7 Skagmat Sungguh Sebuah permainan Yang brilian Dari Adolf Andersen Demikianlah Para pecinta catur Video ulasan Partai dari Adolf Andersen Yang diwarnai Dengan pengorbanan Pengorbanan Perwira-perwira Besarnya Saat berhadapan Dengan Lionel Adabat Bagresenfeld Pada turnamen Di London Tanggal 21 Juni 1851 Seperti biasa Saya berharap Video ini Bisa bermanfaat Bagi pecinta catur Semuanya Dan bagi yang ingin Mendukung Video channel ini Cukup klik Tanda like Atau jempol ke atas Agar kualitas Video ini Semakin meningkat Dan kita akan Berjumpa lagi Dalam video Ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa